Intro Seperti apa penampilan Dodita saat tampil menjadi model di catwalk pasca kehamilan pertamanya Serta ada pula proyek terbaru dari PU, Elva Swinger dan juga DKD Dinda Kanyadewis Selengkapnya terhadir disini di Entertainment News Update Yes dan juga sekaligus informasinya menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya good people Tapi jangan lupa untuk menonton lagi Entertainment News nanti sore jam setengah 4 Thank you very much for watching us, have a great day and bye Pasca melahirkan sang putra Ataris Alvaris Kisvarga Nugroho, Donita memang memfokuskan dirinya untuk mengurus sang buah hati yang baru berusia 3 bulan Namun demi mengobati rasa kerinduannya di dunia entertainment, istri dari Adi Nugroho ini sesekali menerima proyek singkat seperti yang terlihat kemarin Donita tampak sibuk mempersiapkan gelaran fashion show-nya untuk sebuah produk Meski sempat tak merasa pede dengan berat badannya yang tak selangsing dulu, tapi ia yakin bisa memberikan performa yang terbaik Halo good people, sekarang aku lagi di sebuah mall di daerah Serpong, Tanggarang dan hari ini aku mau ada diamond show Kalau ditanya pede atau enggak, mungkin nggak pede ya Soalnya aku ngerasa masih ada berat badan yang memang harus diturunin gitu Sekitar 1 atau 2 kilo lagi untuk balik lagi ke berat badan awal Cuman kan aku juga nggak bisa diet, karena kan aku masih asik Terus udah gitu selain itu aku juga nggak bisa olahraga yang terlalu gimana karena waktu aku lahiran juga aku sesar gitu Jadi ya sekarang dinikmatin aja Cuman kalau nggak pede, kalau ditanya pede nggak pede Mungkin kalau boleh jujur sebenarnya nggak pede karena kan kayak, wah kayaknya beda sama dulu gitu Cuman kalau kata orang-orang sekitar, nggak kok udah nggak masalah kok kayaknya udah balik atau segala macem Kalau mereka bilang nggak masalah, ya aku nggak bisa kekeh dengan apa yang aku lihat Tapi aku juga kan mesti dengerin apa kata orang, menurut orang yang lihat kayaknya nggak apa-apa ya yaudah gitu Bajunya, bajunya agak sedikit lumayan heboh gitu, ball gum gitu Mau tahu seperti apa lengkapnya, mendingan nanti lihat aja Oke good people, mau tahu acarnya seperti apa, ikutin aku terus ya Kalau di bawah sih, kalau di bawah tadi sekitar lebih dari 5 kilo Kalau di bawah ya, karena kan ini bahannya juga tebal, terus begitu kan panjang banget, ada ekornya juga tuh Kalau bajunya sendiri sih sebenarnya siluetnya princess Karena kan sekarang lagi trendnya balik lagi kan, seperti yang kita tahu beberapa lama ini kan banyak artis-artis juga kan mereka yang nikah siluetnya princess-prinses gitu kan Nah untuk sekarang ini, karena berhubung temanya Swan juga ya, kayaknya sih star, glamour kayak gitu Jadi modern gitu, cuman di modern ini akan, makanya lebih ke bahannya sama, kalau dilihat lebih ke bahannya sama warnanya Jadi kita nggak pakai payet, nggak pakai yang bling-bling banget gitu, jadi nonjolin perhiasannya juga gitu Untungnya ini tuh bukan perdana yang aku mesti pakai heels Jadi semenjak aku selesai hamil tuh kan aku udah jarang pakai heels Terus sempet lah anak 2 bulan melahirkan, ya bulan lalu lah ya Bulan lalu aku pakai heels itu rasanya kaki aku kayak gemeteran gitu, karena udah lama nggak pakai heels Terus udah gitu aku kan operasi juga kan Nah kalau sekarang sih insya Allah mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa Setelah tampil anggun dengan fashion show-nya kali ini, apakah Donita merasa puas dengan penampilannya kali ini? Ya good people, aku baru selesai show, diamond show hari ini gitu Dan Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kesalahan, nggak ada nyangkut-nyangkut Walaupun tadinya kan agak dekat-dekat, karena kan aku, ini pertama kali aku show lagi setelah hamil Dan baru-baru ini lah ya, aku mulai pakai heels lagi gitu Nggak sih ya kalau khawatir, bismillah lah ya gitu Yang justru dikhawatirin, nggak ada justru Tadi sih pas lagi, yang paling khawatir pas turun mobil kan, pas turun mobil Tapi Alhamdulillah tadi lancar Sebelum berpamitan, Donita pun sedikit memberikan tips bagi para wanita yang ingin mengenakan heels setelah proses persalinan Yang pasti kalau buat abis meliru, apalagi sesar ya, sesar itu kan pernah kena biosa ya gitu, agak sedikit Apalagi kalau lagi hamil gitu kan nggak mungkin pakai heels Pakainya sebentar-sebentar dulu, jangan langsung ini ya, jangan langsung yang lama gitu Jangan langsung yang lama, terus pakai yang memang senyaman mungkin Karena kan beberapa macam kan, ada yang platform, ada yang stiletto Pilih yang senyaman mungkin, ada wedges, senyaman mungkin aja, paling nyaman yang mana Sampai jumpa di acara berikutnya, daaah